Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Agains the Sky Supreme ya guys, sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, komen and subscribe ya, yu tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Enam penguasa kota besar berpikir bahwa Tan Yun yang berada di peringkat pertama alam kerajaan akan mati, tetapi dia tidak pernah mengharapkannya, tetapi Tan Yun membunuh Zen Kehan dengan mudah. Kamu harus tahu bahwa Zen Kehan bukanlah seorang Amau Agou yang bisa dibunuh oleh siapa saja, melainkan dia adalah kultifator peringkat 12 dari alam kerajaan Kaisar yang bermartabat. Mereka tercengang di tempat, jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya bahwa Tan Yun dapat membunuh Zen Kehan dalam sekejap mata. Tidak, lebih tepatnya, bahkan jika mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka masih tidak percaya itu benar. Ye Long Yun yang sudah berada di peringkat pertama alam Kaisar Abadi, memimpin dalam memulihkan akal sehatnya, dan berkata dengan keras kepada Jin Bai Lian dan Liu Kuang Lan yang juga berada di peringkat pertama alam Kaisar Abadi, kalian berdua, ayo bunuh Tan Yun bersama-sama, ucap Ye Long Yun. Puci, tanpa menunggu kata-kata Ye Long Yun, pada saat ini, Suanyuan Ru mengenakan baju besi Estian Suan dan memegang pedang Estian Suan berwarna darah, seperti hantu, muncul entah dari mana dari belakang Ye Long Yun, dan di atas kepala Ye Long Yun, Tan Yun juga datang. Wosh, tubuh Tan Yun berputar di udara dan menendang kepalanya yang terpenggal, segera, kepala Ye Long Yun meledak seperti semangka. Roh Kaisar dan jiwa Kaisar dihancurkan sebelum mereka melarikan diri dari kepala mereka. Kekuatan yang luar biasa, ucap Jin Bai Lian, Liu Kuang Lan, Chu Wu Hen, Kin Yu, dan Yong Tai Sui tampak ngeri, sangat terkejut dengan kecepatan dan kekuatan Suanyuan Ru. Yong Tai Sui yang berada di peringkat kedua dari alam Kaisar Abadi, berteriak pada Kin Yu yang berada di peringkat kedua belas dari alam Kerajaan Kaisar, tetapi memiliki kekuatan untuk menantang peringkat kedua dari alam Kaisar Abadi, Tuan Kota Kin, mari bergabung pasukan untuk membunuh Suanyuan Ru, ucap Yong Tai Su. Oke, Kin Yu menjawab dengan tergesa-gesa, memancarkan kekuatan Kaisar Kuno, memegang pedang lebar seputih salju, dan bertarung dengan Yong Tai Sui dan Suanyuan Ru dari kehampaan. Begitu dia menembak, bintang-bintang redup, dan bulan redup. Jin Bai Lian dan Liu Kuang Lan yang berada di peringkat pertama alam Kaisar Abadi, saling memandang, dan berkata kepada Chu Wu Hen yang berada di peringkat kedua belas dari alam Kerajaan Kaisar, dan berkata, Tuan Kota Chu, Anda mahir dalam cara pembunuhan, Tuan Kota Liu dan saya akan menyerang Tan Yun bersama-sama, Anda menunggu kesempatan, ucap Jin Bai Lian. Oke, Chu Wu Hen menjawab, kekuatan Kaisar Waktu dan Kaisar Ruang memenuhi tubuhnya, dan tiba-tiba, ketika waktu dan ruang di sekitarnya terdistorsi, dia menghilang ke langit malam. Tan Yun mencibir dan tetap acuh-ta'acuh. Dalam satu pemikiran, Pedace Gehong mengilahi terbang keluar dari pikirannya dan muncul di tangan kanannya. Tan Yun mengayunkan pedangnya tiba-tiba, mendominasi ke samping, membunuh kalian dua orang tua dari peringkat pertama alam Kaisar Abadi, aku akan bisa menghancurkanmu dengan kecepatan dan kekuatan, ucap Tan Yun. Kata-kata, membunuhmu, tetap ada di ketika keduanya ada di telinga mereka, Tan Yun tiba-tiba menghilang. Duri, tikam, detik berikutnya, terdengar suara kehampaan merobek di atas mereka berdua. Karena Tan Yun bergerak terlalu cepat, itu seperti dua Tan Yun saat ini, masing-masing membawa pedang besar sepanjang seribu meter, bangs, merobek langit malam, dan memenggal mereka berdua secara terpisah. Kecepatan yang sangat cepat, ucap Jin Bailian dan Liu Kuanglan. Kekuatan Kaisar di tubuh mereka mengalir ke pedang terbang tau kelas atas di tangan mereka, dan mereka masing-masing buru-buru melambaikan sinar pedang dengan pedang mereka. Kekuatan 10 ribu kaki Jin Kaisar Jin Bailian menghancurkan kehampaan, dan pedang seribu kaki Tan Yun. Cahaya pedang saling menabrak. Pada saat yang sama, Liu Kuanglan menggunakan cahaya pedang seribu kaki dengan kekuatan seorang Kaisar kuno, yang juga bertabrakan dengan cahaya pedang seribu kaki Tan Yun. Boom! 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 Dalam suara keras yang memekakkan telinga, cahaya pedang dua ribu kaki dan lampu pedang dua ribu kaki Tan Yun tiba-tiba runtuh. Bada Yue yang sangat kuat itu melahap langit dalam puluhan ribu makhluk abadi. Wash! Tan Yun memegang pedang ilahi pembunuh Hong Meng, tubuhnya seperti hantu, dia bergoyang ke kiri dan ke kanan, membalik di udara, dan menginjak pedang terbang Tao berkualitas tinggi milik Jin Bai Lian dan Liu Kuanglan. Bagaimana ini bisa terjadi? Pedang terbangku adalah senjata Tao berkualitas tinggi, ucap Jin Bai Lian. Milikku juga merupakan senjata Tao berkualitas tinggi, ucap Lin Kuanglan. Dalam jeritan ngeri keduanya, Tao kualitas terbaik senjata pedang terbang di tangan mereka, seperti kaca, di bawah kaki Tan Yun, itu hancur. Penampilan keduanya memegang gagang pedang mereka dan berteriak ngeri sangat lucu. Jangan panik, kalian berdua, penguasa kota akan membunuhnya, ucap Chu Woo Hen. Tiba-tiba, Tan Yun mendengar tawa mengerikan Chu Woo Hen yang datang dari segala arah di langit malam. Tiba-tiba, ada delapan Chu Woo Hen, dari segala arah menyerang Tan Yun, memegang pedang panjang yang hampir transparan, diam-diam menyerang Tan Yun. Pembunuhan adalah teknik yang bagus, jika kamu adalah alam kaisar abadi peringkat kedua, jika aku membunuhmu, itu akan sangat merepotkan, ucap Tan Yun memegang pedang tampak acuh-ta'acuh dan menakutkan. Mata ilahi Hong Meng, ucap Tan Yun. Tiba-tiba, di bawah langit malam, pupil Tan Yun meledak dengan dua cahaya merah aneh, dan pupilnya menjadi sangat dalam. Tan Yun berdiri di udara dan melirik delapan Chu Woo Hen yang menyerangnya. Segera, adegan yang membuat Jin Bai Lian dan Liu Kuang Lan merinding muncul. Bunuh mereka berdua untukku, ucap Tan Yun berteriak keras di langit. Segera, delapan Chu Woo Hens yang awalnya menyerang Tan Yun, empat dari mereka, menyerang Jin Bai Lian. Empat tokoh lainnya menyerang Liu Kuang Lan. Adegan tiba-tiba ini mengejutkan keduanya. Sekarang, Tan Yun menggunakan jiwa kaisar yang kuat yang dekat dengan peringkat pertama alam kaisar abadi untuk menggunakan mata surgawi Hong Meng, dan secara alami mengendalikan Chu Woo Hen dengan mudah. Ketika keduanya buru-buru mengorbankan pedang terbang tahu tingkat tinggi, darah mengalir, dan tangan kanan Jin Bai Lian yang memegang pedang dipotong oleh Chu Woo Hen. Dan Liu Kuang Lan nyaris lolos dari pembunuhan Chu Woo Hen. Pergi ke neraka, ucap Tan Yun Lingkong pergi ke Jin Bai Lian, Pu Chi. Dia menusuk alis Jin Bai Lian dengan pedang, dan menembus lubang berdarah di bagian belakang otaknya. Dengan pedang tajam terhunus, mayat Jin Bai Lian jatuh ke bawah. Saat Tan Yun memberi isyarat, cincin abadi di mayat Jin Bai Lian naik ke udara dan menelan cincin abadi Tan Yun. Tan Yun, siapa kamu? Mengapa kamu begitu kuat dengan kemampuanmu untuk melompati Tan tangan? ucap Liu Kuang Lan. Wajah Liu Kuang Lan memucat ketakutan, dan dia ingin melarikan diri ke kejauhan dengan pedang di tangan. Serahkan hidupmu padaku, Tan Yun berkata dengan suara dingin kepada Chu Wu Hen, hentikan dia, ucap Tan Yun. Ia, jawab Chu Wu Hen, dan sosok yang memegang pedang melintas di depan Liu Kuang Lan. Di depannya, dia meluncurkan serangan sengit terhadap Liu Kuang Lan. Dengan restu kekuatan kaisar ruang dan waktu, Chu Wu Heng membuat mata Liu Kuang Lan silau dengan setiap pedangnya. Liu Kuang Lan, matilah, ucap Tan Yun melakukan langkah hongmengnya dan tiba-tiba muncul di belakang Liu Kuang Lan, membelahnya menjadi dua dengan satu pedang. Kedua bagian mayat itu jatuh ke langit malam. Setelah Tan Yun memenggal kepala Liu Kuang Lan dengan satu pedang, dia melemparkan pedang pembantaian hongmeng di tangannya. Segera, darah muncul, dan pedang pembantaian hongmeng menembus kepala Chu Wu Hen. Tan Yun memberi isyarat dan meletakkan cincin abadi di jari Chu Wu Hen ke dalam cincin abadi miliknya. Tubuh Chu Wu Hen menyemburkan darah dan jatuh ke dalam kehampaan. Ah, Suanyuan Ru, selamatkan hidupku. Pada saat ini, jeritan histeris memasuki telinga Tan Yun. Tan Yun melihat sekeliling dan melihat bahwa dia mengenakan baju besi S. Tian Suan, seperti dewa perang berwarna darah Suanyuan Ru, sementara sutra biru menari, panah mata Tian Suan melesat satu demi satu dari pupil safirnya, mengirim Yong Tai Sui, Kin Yu melahap dia. Puci-puci, dengan peningkatan kekuatan Suanyuan Ru, panah mata Tian Suan yang dia lepaskan sekarang benar-benar menembus pedang terbang tau kelas atas di kedua tangan. Kemudian, satu demi satu, panah mata Tian Suan, dengan aliran darah yang berantakan, melewati tenggorokan, dada, kaki, dan lengan keduanya. Maafkan kamu, Suanyuan Ru berkata dengan dingin, jika aku lemah dan bukan lawanmu, maukah kamu memaafkanku, ucap Suanyuan Ru. Begitu kata-kata itu jatuh, banyak anak panah Tian Suan melesat menembus kepala mereka berdua. Sejauh ini, jiwa kedua penguasa kota telah tersebar dan mati. Pada saat yang sama, di langit malam di timur gurun, Duan Wu Huang, alam kaisar abadi tingkat kedua, telah lama kehilangan lengan kanan dan kirinya di bawah pengepungan Sen Subing, Sen Suzen, Tuobaying Ying, Nangong Yukin, Kra Iblis Pembantai Surga, Emas Naga Singa, dan Raja Beruang Naga Tianluo. Itu juga kehilangan prestise sebelumnya. Dia memuntahkan darah, seperti anjing yang hilang, dan melarikan diri kekejauhan. Kuek-kuek, Nenek adalah beruang, bisakah kamu melarikan diri, ucap Raja Beruang. Tangan Raja Beruang Tianluo seperti roda panas, dan palu raksasa gelap menaris seperti harimau. Kemudian, tangannya dilepaskan, dan palu raksasa itu meledak. Void, menabrak punggung Duan Wu Huang satu demi satu. Puff-puff, Duan Wu Huang menyemburkan tiga panah darah berturut-turut, dan tubuhnya gemetar di langit malam. Pergi ke neraka, ucap Kra Iblis Pembunuh Surga setinggi tiga ribu kaki, terbang menembus awan, mengayunkan tongkat raksasa, dan membanting Duan Wu Huang. Tidak, bang, suara putus asa dan ketidakberdayaan Duan Wu Huang menembus langit malam, dan seluruh kepala dan tubuhnya pecah di bawah tongkat raksasa. Segera, Sen Subing memasukkan cincin abadi Duan Wu Huang ke dalam cincin dewa ilahi yang dia kenakan, dan terbang ke sisi Tan Yun dengan tiga putri dan tiga binatang buas. Tan Yun memandang kerumunan dan berkata, sekarang penguasa kota besar sudah mati, tetapi tujuh miliar tentara sudah berlari untuk hidup mereka, kita tidak membiarkan mereka semua menyelamatkan hidup mereka. Sekarang penguasa kota besar telah dibunuh oleh jenderal ini, penguasa kota dan yang lainnya, sekarang ikuti perintah jenderal ini, dan bunuh semua pasukan musuh, ucap Tan Yun. Mendengar ini, lebih dari 1,4 miliar tentara abadi, dengan semangat tinggi, mengejar dan membunuh pasukan musuh dengan gagah berani. Tujuh miliar pasukan, saya mendengar bahwa pemilik kota sudah mati, di mana mereka ditinggalkan, keberanian untuk bertarung sampai mati dengan King Tian Xian Cheng, mereka berlari untuk hidup mereka ke segala arah. Bunuh, Suanyuan Rou memegang pedang S.Tian Suan, Suanyuan Rou memimpin dalam bergegas ke pasukan musuh yang melarikan diri. Setiap kali dia mengayunkan pedang, ratusan musuh mati. Pada saat ini, Tan Yun, Shen Subing dan yang lainnya, juga mulai membantai musuh. Malam memudar, saatnya tiba, dan pembantaian berlanjut. Tiga hari kemudian, dalam tiga hari terakhir, Tan Yun tidak bisa mengingatnya, berapa banyak orang yang telah dia bunuh. Pada saat ini, pembunuhan itu berhenti. Di gurun yang tak berujung, mayat menutupi tanah, darah menudai tanah, dan bau darah yang menyengat menjijikan. Tujuh kota abadi tingkat tinggi, tujuh miliar tentara abadi, seluruh pasukan musnah, tidak ada yang selamat. Adapun 1,4 miliar pasukan di kota surgawi, jumlah korban tewas mencapai 300 juta. 1,1 miliar tentara yang masih hidup, meskipun kelelahan, masih berdiri rapi di tanah. Wajah semua orang penuh kegembiraan. Karena menang. Pada saat ini, Suanyuan Haokong mengangkat kepalanya dan tersenyum, dengan air mata keruh mengalir dari matanya, hahaha, selama bertahun-tahun, lelaki tua ini telah menantikan untuk sepenuhnya mengalahkan makhluk abadi yang unggul, dan sekarang akhirnya mencapai tujuan. Kemenangan, makhluk abadi rendahan kita akhirnya menang. Mulai sekarang, tanah terbengkalai terlalu damai, ucap Suanyuan Haokong. Dengan teriakan Suanyuan Haokong, semua prajurit abadi mulai bersorak. Mereka menggunakan tawa dan sorakan untuk melampiaskan kegembiraan, kegembiraan, dan kerinduan mereka untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan. Wajah Suanyuan Ru penuh kegembiraan, dia menatap Tan Yun, matanya yang indah penuh dengan air mata, dia berkata dengan tulus. Tan Yun, terima kasih, jika kamu tidak memberiku pil kaisar, aku akan tidak bisa memperbaiki wilayahku, tanpa bantuanmu, aku akan mati. Terima kasih banyak, ucap Suanyuan Ru. Tan Yun maju selangkah, dengan lembut memeluk Suanyuan Ru di tangannya, dan berkata dengan lembut, kamu adalah tunanganku, aku harus membantumu, ucap Tan Yun. N, Suanyuan Ru mengangguk, dan segera, ketika dia meringkuk di pelukan Tan Yun, sebuah gambar samar tiba-tiba muncul di benaknya. Dalam foto itu, dia meringkuk di pelukan seorang pria yang wajahnya tak terlihat jelas. Seolah-olah jantungnya akan lari ke tenggorokannya, dia berpikir, dia muncul di pikiranku lagi. Apa yang terjadi padaku, aku sudah jatuh cinta pada Tan Yun, tapi kurasa cinta di gambarku lebih banyak. Siapa dia? Ucap Suanyuan Ru di dalam hatinya. Semakin Suanyuan Ru mencoba melihat wajah kabur pria dalam gambar di benaknya, dia merasakan sakit kepala yang membelah. Ah, wajah Suanyuan Ru pucat, tubuhnya yang halus bergetar dalam pelukan Tan Yun, dia memegangi kepalanya di tangannya, dan mengeluarkan suara kesakitan. Dia merasa kepalanya meledak dengan rasa sakit. Pada saat yang sama, dia sepertinya merasakan bahwa ada penghalang tak terlihat jauh di dalam pikirannya, dan dia secara intuitif mengatakan kepadanya bahwa di balik penghalang, ada jawaban yang dia inginkan. Rower, ada apa denganmu? Ucap Tan Yun berkata dengan cemas. Tan Yun, aku, wajah Suanyuan Ru sepucat kertas, dan dia gemetar, dalam pikiranku. Dalam beberapa tahun terakhir, gambar ingatan selalu muncul. Saya merasa ada penghalang di terdalam pikiranku, aku benar-benar ingin membukanya, tetapi aku tidak bisa melakukannya, kepalaku sakit, ucap Suanyuan Ru. Mendengar ini, hati Tan Yun tenggelam, dia tahu bahwa di balik penghalang adalah ingatan yang hilang di masa lalu. Tan Yun berkata pelan, Rower, jangan pikirkan itu, santai saja dan berhenti memikirkannya, ucap Tan Yun. Suanyuan Ru mendengarkan kata-kata Tan Yun, dan napasnya berangsur-angsur menjadi tenang. Segera, dia sepertinya memikirkan sesuatu, air mata menetes, memeluk Tan Yun erat-erat, menangis, Tan Yun, ada beberapa hal, aku tidak tahu bagaimana memberitahumu. Aku berkata, aku sangat mencintaimu, apakah kamu percaya, ucap Suanyuan Ru. Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan memasang penghalang kedap suara, hanya dia yang berada di penghalang. Tan Yun menundukkan kepalanya dan mencium air mata Suanyuan Ru dengan lembut, mengambil napas dalam-dalam dan berkata, saya percaya, saya percaya, L. Bagaimana aku bisa mengatakan ini dengan baik, dan juga, tidak peduli apa yang terjadi, apakah itu baik atau buruk, bahagia atau sedih, aku bersedia mendengarkanmu, ucap Tan Yun. Suanyuan Ru memandang Tan Yun dengan air mata di matanya, dan mengerutkan kening, Tan Yun, apakah kamu ingat apa yang saya katakan terakhir kali? Saya melihat gambar ingatan itu di pikiran saya, seorang pria memegang pedang di tangan Anda, membunuhku, ucap Suanyuan Ru. Tan Yun mengangguk, aku ingat, ada apa, ucap Tan Yun. Suanyuan Ru memandang Tan Yun dengan nada meminta maaf dan berkata, dalam beberapa tahun terakhir, sosoknya sering muncul di pikiranku, meskipun aku tidak bisa melihatnya dengan jelas, tapi, tapi ku rasa aku sangat mencintainya. Aku tidak bisa menipu diriku sendiri, Tan Yun, dan aku tidak ingin menipumu, aku mencintainya lebih darimu, maafkan aku. Aku ingin putus dengan kontrak pernikahan, karena aku berantakan. Sampai aku tahu siapa dia, aku tidak bisa menghadapimu dan semua orang sebagai tunanganmu, ucap Suanyuan Ru. Mendengar ini, hati Tan Yun sangat sedih, dia mengangguk, saya menghormati pilihan Anda, mulai sekarang, Anda bukan tunangan saya, ucap Tan Yun. Terima kasih, air mata Suanyuan Ru menetes, maaf, aku benar-benar minta maaf, ucap Suanyuan Ru. Kamu tidak perlu mengatakan maaf, ucap Tan Yun. Hidung Tan Yun sedikit masam. Dia tahu bahwa dalam kehidupan ini, dia dan Suanyuan Ru mungkin akan sangat sulit untuk bersama lagi. Akankah dia memaafkan dirinya sendiri begitu dia mendapatkan kembali ingatannya? Tan Yun menarik nafas dalam-dalam dan berpikir, tidak apa-apa, setelah dia memulihkan ingatannya di masa depan, saya dapat berbicara baik dengannya tentang banyak hal, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Tapi, saya hanya merasa kasihan padamu, Suanyuan Ru tersedak. Aku membenci diriku, aku akan jatuh cinta dengan dua pria pada saat yang sama, aku lebih membenci diriku sendiri, mengapa orang yang lebih aku cintai bukan kamu. Tan Yun, bisakah kita tetap berteman, ucap Suanyuan Ru. Mata Tan Yun ditutupi dengan air mata, dan dia tersenyum, tentu saja bisa, dan ingat, jika kamu masih ingin menikah denganku suatu hari nanti, aku akan tetap menerimamu, ucap Tan Yun. Tan Yun, jangan katakan itu, wow, Suanyuan Ru berkata dengan sedih, semakin kamu mengatakan itu, semakin aku merasa kasihan padamu. Kamu menyelamatkan hidupku dan Suanyuan Sian Cheng, tapi aku memutuskan pernikahanku, ucap Suanyuan Ru. Bodoh, jangan menangis, Tan Yun mengulurkan tangan dan menyeka air mata dari pipi Suanyuan Ru. Oke, ayo keluar, beritahu semua orang tentang pembubaran pertunangan kita, ucap Tan Yun. Ya, Suanyuan Ru mengerutkan bibir merahnya dan menganggupkan kepalanya. Dengan lambayan lengan kanan Tan Yun, penghalang kedap suara runtuh. Rower, Yuner, ada apa denganmu? Ucap Suanyuan Haokong bertanya dengan cemas, menatap Suanyuan Ru yang matanya bengkak karena air mata. Sebelum Tan Yun bisa berbicara, Suanyuan Ru mengepalkan tinjunya erat-erat dan berkata, Paman, Tan Yun dan aku telah memutuskan pertunangan kita, ucap Suanyuan Ru. Apa katamu? Ucap Haokong. Tubuh tua Suanyuan Haokong bergetar, dan kemudian dia menatap Tan Yun dengan tatapan tajam, ada kesulitan di matanya, menutupi kemarahannya, Tan Yun. Rowerku, mana yang tidak layak untukmu? Kamu sudah memiliki tujuh istri? Rower masih bersedia mengumumkan di Suanyuan Sian Cheng bahwa kamu adalah tunanganmu. Kamu, aku benar-benar marah, ucap Haokong. Suanyuan Chang Feng juga menatap Tan Yun, saudara Tan Sian, bagaimana kamu bisa melakukan ini? ucap Chang Feng. Pada saat ini, Suanyuan Lingir juga memandang Tan Yun dengan buruk, kamu. Paman, saudara ketiga, dua saudara perempuan, jangan bicarakan dia, itu bukan salahnya, Suanyuan Rou menarik nafas dalam-dalam dan berkata, aku ingin membatalkan pertunangan, ucap Suanyuan Rou. Kenapa? Wajah Suanyuan Haokong berubah. Kamu memberitahu Paman mengapa ini, kamu bukankah ini menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan. Tanah terbengkalai akan menjadi damai. Mengapa? Anda berpikir bahwa Yunir tidak lagi diperlukan, jadi Anda memutuskan pertunangan dengan orang lain, Anda itu terlalu banyak, ucap Huanyuan Haokong. Jelas, Suanyuan Haokong yang selalu tahu orang yang membantu kerabat. Ya, saudari, Suanyuan linger bergema, meskipun Tan Yun memiliki lebih banyak istri, tetapi, Sudahlah jangan membicarakannya, saya telah mengambil keputusan, Suanyuan Rou berkata, Paman, saudara perempuan kedua, saudara laki-laki ketiga, saya tidak ingin mengatakan lebih banyak, saya harap Anda akan menghormati keputusan saya, ucap Suanyuan Rou. Kakak, Suanyuan Changfeng meraung, apakah kamu lupa, ketika Suanyuan Sian Cheng dikepung, Tan Yun menyerang kota yang ditinggalkan sendirian, Anda sangat mengkhawatirkannya. Anda menangis untuk menemukannya, tetapi saya menghentikan Anda untuk pergi. Ketika musuh mundur di luar Suanyuan Sian Cheng, Anda akhirnya pergi, saya juga mendengar bahwa di luar kota yang ditinggalkan, jika bukan karena Tan Yun menyelamatkan Anda, Anda mati. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Apakah pernikahan adalah permainan anak-anak? Saat itu, kamu lah yang mengajukan diri untuk menjadi tunangan Tan Yun, dan kamu mengejarnya, tetapi sekarang kamu harus menyesali pernikahanmu, kamu benar-benar membuatku merasa sangat kedinginan, ucap Changfeng. Suanyuan Rou menggigit bibir bawahnya dan tidak berkata apa-apa. Cukup? Jangan bicarakan dia lagi, ucap Tan Yun memandang Suanyuan Changfeng dan berkata dengan tegas. Haha, Suanyuan Changfeng menatap Tan Yun, mereka menjualmu, dan kamu masih mengucapkan kata-kata yang baik untuknya. Meskipun dia saudara perempuanku, kamu Tan Yun juga saudaraku, ketika seorang saudara mengalami ketidakadilan, jangan katakan dia sepupu saya, bahkan jika dia adalah saudara perempuan dari rekan senegaranya, saya akan mengatakannya. Karena keluarga Suanyuanku bukan orang yang tidak tahu berterima kasih, ucap Changfeng. Melihat Suanyuan Changfeng, Tan Yun tergerak terlalu banyak. Tan Yun maju selangkah dan meletakkan tangannya di bahu Suanyuan Changfeng, saudaraku yang baik, masalah antara aku dan adikmu diputuskan oleh kita berdua, jadi, jangan salahkan saudarimu, ucap Tan Yun. Kalau begitu, apalagi yang bisa saya katakan, ucap Suanyuan Changfeng memelototi Suanyuan Rou dengan ganas, dan kemudian, ketika dia menemukan tentara abadi berbicara dengan suara rendah, dia berkata dengan keras. Dengar? Tuan Kotamu menyesali pernikahannya, dia tidak tahu berterima kasih, ucap Changfeng. Begitu kata-kata ini keluar, semua prajurit abadi tercengang. Meskipun mereka tidak berani membahas pertobatan Suanyuan Rou dari pernikahan, mata mereka dengan jelas berkata, Tuan Kota, apa yang Anda lakukan salah? Suanyuan Changfeng, ucap Suanyuan Rou yang sudah lama tidak berbicara, menghadapi Suanyuan Changfeng, dengan dingin suara, Apakah aku saudara perempuanmu? Ucap Suanyuan Rou. Namun, kata-kata Suanyuan Changfeng selanjutnya membuat Suanyuan Rou berdiri di tempat. Kamu tidak? Suanyuan Changfeng mengangkat kepalanya dan mengangkat dadanya. Suanyuan Rou, biarkan aku memberitahumu, hanya karena masalah ini, kamu sama sekali tidak layak menjadi saudara perempuanku, ucap Changfeng. Krek, sosok Suanyuan Rou melintas, sebuah catatan sebuah tamparan di wajah ditampar di wajah Suanyuan Changfeng. Oke, Suanyuan Haokong meraung, apa yang ingin kamu lakukan? Ini benar-benar menjengkelkan, ucap Haokong. Dengan raungan, Suanyuan Rou dan Suanyuan Changfeng menjadi sunyi. Segera, Suanyuan Haokong menatap Tan Yun dan berkata, Yuner, karena Rouer menyesali pernikahannya dan kamu setuju, maka masalah ini selesai. Meskipun lelaki tua ini adalah pamannya, sejak kakakku meninggal, aku selalu memperlakukannya seperti anak perempuan. Di sini, lelaki tua ini dengan tulus berkata kepadamu, maafkan aku, ucap Suanyuan Haokong. Setelah berbicara, Suanyuan Haokong membungkuk dalam-dalam kepada Tan Yun. Jangan seperti ini, cepat bangun, Tan Yun melangkah maju dan membantu Suanyuan Haokong. Oke, masalah ini tidak akan disebutkan di masa depan, sekarang mari kita bahas bagaimana cara menghancurkan delapan kota abadi besar menjadi satu, ucap Tan Yun. Suanyuan Rou mengangguk dan menatap Tan Yun meminta maaf. Tan Yun mengirim transmisi suara Suanyuan Rou, bodoh, jangan merasa kasihan padaku, sungguh. Jangan pikirkan itu, ucap Tan Yun. Terima kasih Tan Yun, ucap Suanyuan Haokong. Setelah transmisi suara Suanyuan Rou, dia merasa jauh lebih nyaman. Suamiku, apa yang terjadi, pada saat ini, Sen Subing, Yu Kin, Rouoxi, Tang Mengyi, Tang Sinying, Sianer, dan Xiao mengirim transmisi suara ke Tan Yun satu demi satu. Tan Yun berkata pelan kepada ketujuhnya, Rower telah mulai memulihkan ingatannya sebelumnya, dia pikir dia lebih mencintai lelaki dalam ingatannya. Tentu saja dia tidak tahu sekarang bahwa aku adalah adik laki-lakinya di masa lalu, tapi, memperkirakan bahwa setelah waktu yang lama, ingatannya akan terbuka. Pada saat itu, dia akan tahu bahwa saya memiliki hubungan tertentu dengan Hong Meng Supreme berdasarkan latihan yang saya gunakan dan pedang pembunuh Hong Meng. Saat itu, saya mungkin bertarung dengannya lagi, ucap Tan Yun. Setelah transmisi suara, Tan Yun melihat ke arah kerumunan dan berkata, Sekarang izinkan saya memberi tahu Anda apa yang saya pikirkan. Karena sangat mungkin ada formasi pertahanan besar di kota-kota besar abadi, kita akan pergi bersama untuk menyerang kota abadi Long Yun, kota abadi Huang Ji, kota abadi Bai Lian, kota abadi Kin Yu, kota abadi Kuang Lan, kota abadi Bayangan, kota abadi Tertinggi, dan kota abadi Meteor. Tetapi untuk menyelamatkan waktu, kita membiarkan lebih dari 1,1 miliar tentara abadi kembali ke King Tian Sian Cheng, kita bisa pergi, ucap Tan Yun. Pendapat Tan Yun disetujui dengan suara bulat oleh semua orang. Kemudian, Tan Yun meminta Suanyuan Chang Feng untuk memimpin Sian Jun kembali ke kota surgawi. Dan Tan Yun, tujuh istri dan lainnya, dua belas binatang pergi ke Long Yun Sian Cheng bersama. Dalam perjalanan, Singa Naga Emas menjadi raksasa setinggi 3.000 kaki, dan semua orang naik ke punggung Singa dan dibawa oleh Naga Emas dan Singa. Waktu seperti anak panah, dan berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, 8 tahun telah berlalu. Selama periode ini, Tan Yun dan yang lainnya tak terkalahkan. Mereka berturut-turut menghancurkan kota abadi Long Yun, kota abadi Huang Ji, kota abadi Bailian, kota abadi Kinyu, kota abadi Kuanglan, kota abadi Bayangan, dan kota abadi tertinggi, dan mengusir keabadian teratas di kota. Sekarang, hanya kota abadi meteorit yang tetap tak tersentuh. Setengah tahun kemudian, Singa Naga Emas, membawa Tan Yun dan yang lainnya, turun dari langit dan mendarat di luar kota abadi bintang jatuh. Yang mengejutkan Tan Yun, kota abadi meteorit tidak membuka formasi pertahanan. Tidak hanya itu, tetapi seorang jenderal abadi yang menjaga kota, melihat Tan Yun dan yang lainnya datang, dia tersenyum dan mengepalkan tinjunya dan berkata, Pelayanku dari rumah tuan kota, Zhen Yuan Shan, menyambut semua orang untuk datang. Tuan kota telah menginstruksikan bahwa setelah Anda datang, silakan datang ke kota untuk mengobrol, ucap Zhen Yuan Shan. Mendengar ini, Suanyuan Ru berkata dengan dingin, jika Anda membicarakannya, Anda akan bebas, hari ini, penguasa kota tidak ada di sini untuk mengobrol dengan Zhen Ji, ucap Suanyuan Ru. Zhen Yuan Shan tersenyum dan mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan kota Suanyuan, Anda saya salah paham. Untuk Marsikal Hu Xiaou, yang memimpin 80 juta tentara abadi untuk membantu Long Xiaolin menyerang kota abadi Suanyuan, Tuan kota kami tidak tahu, Tuan kota menghapus posisi wakil penguasa kota, dan dari silsilah keluarga, dan mengusirnya dari kota peri meteorit. Selain itu, lebih dari 10 tahun yang lalu, penguasa kota kami, saya menerima undangan dari Kaisar Duan Wu, tetapi Tuan kota kami tidak pergi. Adapun lebih dari 8 tahun yang lalu, Zhen Kahan berpartisipasi dalam pertempuran menentukan Anda sebagai wakil penguasa kota Longyun-Sian Cheng. Dari awal hingga akhir, Tuan kota kami, saya tidak ingin menyakiti makhluk abadi manapun, jika tidak, jika penguasa kota kita yang merupakan kultifator pertama di tanah yang ditinggalkan, ingin menghancurkan Suanyuan Sian Cheng, saya khawatir Suanyuan Sian Cheng sudah menjadi reruntuhan, ucap Zhen Yuan Shan. Seluruh proses pidato Zhen Yuan Shan, prosesnya sangat murah hati, dan dia selalu tersenyum. Apakah ini benar? ucap Suanyuan Ru mengerutkan kening. Itu benar sekali, Zhen Yuan Shan memberi isyarat undangan dan berkata, tolong, ucap Zhen Yuan Shan. Suanyuan Ru menatap Tan Yun dengan pandangan bertanya, dan melihat Tan Yun mengangguk, dia berkata, Saudara, ayo pergi, ucap Suanyuan Ru. Suanyuan Ru memandang Zhen Yuan Shan, yang terbang di langit di depan dan memimpin jalan. Tanpa ragu, dia berkata, Tuan kota memperingatkan Anda, jangan bermain trik, jika tidak, saya akan membiarkan Anda tinggal, ucap Suanyuan Ru. Zhen Yuan Shan tersenyum, tidak berbicara, dan memimpin jalan. Diikuti Suanyuan Ru dan yang lainnya, mereka terbang ke rumah Tuan kota yang megah. Zhen Yuan Shan mengatur Tan Yun dan yang lainnya di belakang Aula VIP, dan pergi untuk mengundang Zhen Ji. Di kamar kerja, Zhen Ji yang mengenakan gaun merah, duduk bersila dan mundur. Pada saat ini, suara hormat Zhen Yuan Shan datang dari luar pintu, Tuan kota, semua orang telah diundang, dan mereka berada di Aula VIP sekarang, ucap Zhen Yuan Shan. Baiklah, saya mengerti, Anda harus mundur, ucap Zhen Ji. Transmisi suara Zhen Ji selesai dan tiba-tiba terbuka dengan mata yang indah, tiba-tiba, napas tingkat ketiga dari alam Kaisar Abadi meletus di tubuhnya. Betul sekali, ini adalah tingkat ketiga dari alam Kaisar Abadi. Dalam lebih dari 10 tahun, Zhen Ji menyempurnakan pil Kaisar berkualitas tinggi, dan setelah meminumnya, dia dipromosikan dari peringkat pertama alam Kaisar Abadi ke peringkat ketiga, luar biasa, jika masalah ini menyebar, itu pasti gila, bukan? Anda harus tahu bahwa di tanah terbengkalai, tidak ada obat mujarab untuk menyempurnakan pil Kaisar berkualitas tinggi, tetapi Zhen Ji melakukannya. Pada saat ini, Zhen Ji tidak tahu harus berpikir apa, dan matanya yang indah menunjukkan rasa dingin yang dalam. Tuan murid ini pasti akan pergi ke alam Dewa Hongmeng dalam kehidupan ini, dan kemudian mengalahkanmu dengan teknik pil paling bangga. Memasuki Dao dengan Pei diajarkan kepadaku oleh Tuan. Kamu memiliki pikiran yang tidak benar dan kamu sangat tidak tahu malu, tapi aku berbeda. Tuan yang baik, tunggu, suatu hari, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri, ucap Zhen Ji menerima dia mencibir, dan segera, selangkah demi selangkah, dia melangkah keluar dari kamar kerja dan berjalan menuju Aola VIP. Maaf membuat Anda menunggu lama, ucap Zhen Ji. Setelah beberapa saat, sebuah suara surga datang ke Tan Yun dan yang lainnya dari luar Aola VIP di telinga manusia. Tan Yun melihat ke belakang perlahan, tetapi melihat seorang wanita cantik berusia sekitar 20 tahun memasuki Aola. Wanita itu tinggi dan ramping, dengan sepasang kaki lurus berwarna putih gading, mengjulang di bawah gaun merah. Wanita ini memiliki sosok seperti iblis, kulitnya seperti salju, dan rambut hitamnya jatuh ke bahunya, membuat pria manapun terpesona olehnya. Berderit, Tan Yun tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan berdiri tiba-tiba. Dia menatap Zhen Ji, matanya berkedip dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Hal yang sama berlaku untuk Shen Subing dan Tuoba Ying Ying yang tiba-tiba berdiri dari tempat duduk mereka, mengungkapkan kebencian mengerikan di mata indah kedua gadis itu. Aum, singa naga emas meledak dengan rambut emas panjang, dan meraung ke arah Zhen Ji. Dengan lambayan telapak tangan kanannya, tongkat hitam keluar dari tangannya, menatap Tan Yun dan berkata, Tuan, apakah Anda ingin bertarung? Ucap kera iblis. Penampilan kera iblis surgawi dan singa naga emas semuanya tercengang. Suamiku, ada apa? Ucap Tante Sianer dan Gongsun Ruoksi memandang Tan Yun dan berkata serempak. Aku akan berbicara denganmu secara detail nanti, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun memberikan transmisi suara kepada kedua gadis itu, dia berteriak pada Zhen Ji dan seluruh Aula berdengung, Haruskah aku memanggilmu Zhen Ji, atau haruskah aku memanggil kamu Zhen Ruoshui? Ucap Tan Yun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!